selamat menikmati ada 4 dan yang 3 masih utuh terus yang 1 sudah saya pakai so guys jadi ada 10 kegunaan hand sanitizer selain untuk mencuci tangan apa saja sih nah jadi kegunaan hand sanitizer yang pertama yaitu untuk membersihkan kacamata ya guys nah jadi buat kita yang suka pakai kacamata seharian buat aktivitas gitu dan kemudian bisa tuh ya dibersihkan menggunakan hand sanitizer gitu so jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli cairan khusus membersih kacamata and then bisa menggunakan hand sanitizer semprot sebagai kantinya juga bisa menggunakan hand sanitizer yang gel seperti ini caranya dengan menggunakan kapas atau tisu kemudian kita tuangkan deh sedikit gelnya gitu terus kita usap-usapkan deh di kacamatanya gitu manfaat yang lainnya yaitu untuk deodoran darurat guys you know jadi misalkan nih kita lupa memakai deodoran saat pergi keluar rumah gitu kan terus bakterinya yang bercampur keringat akan membuat ketiak kita mengeluarkan bau tidak sedap wis nah jadi ketika kita lupa memakai deodoran jangan khawatir guys jadi kita juga bisa loh menggunakan ini menggunakan hand sanitizer pada ketiak untuk mencegah munculnya bau tidak sedap guys so jadi manfaat yang ketiga membersihkan catokan rambut guys jadi jika kita mempunyai catokan rambut yang sudah lama gak dibersihkan nah ambil nih hand sanitizer untuk membersihkannya lempengan besi pada catokan tidak hanya dapat dilapisi dengan produk rambut tapi juga bakteri loh guys jadi ya seperti itulah ya manfaatnya banyak banget so oke dan manfaat yang keempat yaitu membersihkan bekas hairspray pada cermin nah jadi saat kita menyemprotkan hairspray cermin akan mudah terkena putiran cairannya kan nah membersihkannya dari cermin bisa membutuhkan sedikit usaha tetapi lebih mudah dengan menggunakan hand sanitizer cukup diaplikasikan sedikit hand sanitizer ke kain kemudian kita usapkan deh untuk kecerminkan beres jadi kegunaan yang kelima yaitu membersihkan kuas riasan guys ya jadi kita semua harus melakukannya karena setidaknya ada banyak hal menjijikan yang bisa terjadi jika kita tidak mencuci alat makeup ya guys nah jadi bersihkan kuas rias dengan menggosokkannya dengan hand sanitizer dan kemudian biarkan mengering sepenuhnya gitu dan manfaat yang ke enam yaitu hapus bidol permanen dari papan tulis guys jadi seperti itu pertama-tama tulisan di atas bidol permanen lalu semuanya menggunakan hand sanitizer oke dan manfaat yang ketujuh yaitu atasi noda pada kain sebelum dicuci jadi sedikit hand sanitizer dapat secara efektif mengatasi noda pada pakaian kosok sedikit diamkan selama satu hingga tiga menit hapus dan gunakan detergen lalu cuci sesuai petunjuk pada label pakaian dan BRSD next jadi manfaat yang keelapan yaitu membersihkan sisa sticker guys jadi sama seperti hairspray jadi sulit dihilangkan hanya dengan sabun dan air baik untuk menghilangkan residu perakat dari kulit fucinator dinding piring baru atau tas tangan nah jadi hand sanitizer akan memperbundah pekerjaan kita guys oke jadi manfaat yang ke sembilan yaitu bersihkan kayak board guys ya jadi guys manfaat yang ke sepuluh yaitu untuk membersihkan layar santu guys ya jadi cara terbaik menurut table PC adalah menyeprotkan cairan hand sanitizer pada kain microeber yang telah kita gunakan dan lap dengan lembut jadi guys kita semua udah tau ya bahwa fungsi dari hand sanitizer menjadi alternatif untuk membersihkan tangan dikala tidak ada air dan sabun namun membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer tidak dapat membunuh semua jenis kuman atau tidak seampuh mencuci tangan dengan air dan sabun guys jadi cara penggunaan hand sanitizer dengan menuangkan ke seluruh bagian tangan lalu gosokkan pada seputaran tangan termasuk selasalah jari selama 20 detik guys setelah hand sanitizer diusap pada tangan biarkan mengering sendiri guys ya nah guys apalagi sekarang lagi musim corona jadi ini hand sanitizer ini sangat bermanfaat banget jadi jel pembersih tangan yang dapat membantu menghilangkan bakteri dan kuman penyebab di permukaan tangan benda yang satu ini tentunya lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana bahkan menjadi penyelamat saat tidak ada sabun untuk mencuci tangan guys nah jadi hand sanitizer memiliki banyak kandungan di dalamnya salah satunya alkohol kebanyakan gel pembersih tangan mengandung tanol yang bekerja sebagai antiseptik untuk mencegah bakteri dan virus terutama penyebab flu dan batuk ada juga kandungan air pewangi dan geliserin sebagai penyimbang dalam hal mencuci tangan ada beberapa keunggulan hand sanitizer dibandingkan sabun antara lain lebih hemat waktu untuk membersihkan tangan cepat mengurangi dan membunuh mikroorganisme yang menempel di tangan praktis dan mudah dibawa ke mana guys tidak menyebabkan resistensi mikrobal dan lebih ramah di kulit bahkan beberapa di antaranya dapat membantu memperbaiki kondisi kulit oke guys langsung aja dipakai nah disini saya tuangkan sedikit di telapak tangan so ini kalian bisa lihat sendiri ini bentuknya gel dan kemudian saya usap-usapkan nih di tangan ya oke saya tutup lagi nih nah jadi kalian bisa lihat sendiri ini bentuknya wujudnya seperti ini oke sekarang saya usapkan ke tangan sobroway tumbah dikit nah jadi kita diamkan selama 20 detik dan nanti akan kering sendiri ya guys and by the way ini tuh hand sanitizer instant gitu ya guys dari dokter Yema gitu oke ini udah langsung kering guys dan ini wanginya lumayan enak sih ketium gitu oke guys itu dia review instant hand sanitizer dari dokter Yema so oke ini langsung kering wangi juga baunya so guys jadi ini sangat praktis banget terus kemasannya juga kecil jadi bisa taruh di dalam tas bisa kita bawa kemana-mana and by the way guys cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer mana sih yang lebih bersih nah jadi pada dasarnya mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir maupun hand sanitizer sama-sama bisa melindungi tangan dari bakteri maupun virus yang terpenting adalah soal tepat atau tidaknya secara kita saat mencuci tangan baik dengan sabun maupun gel pembersih tangan dari way guys jadi berdasarkan rekomendasi dari CDC cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebaiknya dilakukan sesering mungkin cara ini dinilai lebih efektif mengurangi jumlah bakteri dan sejad penyebab penyakit yang menempel pada tangan namun jika tidak ada sabun kita dapat menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif dari segi kebersihannya sabun dan gel pembersih tangan sama-sama dapat melindungi tubuh kita guys oke guys itu dia reviewnya so thank you very much for watching my video please don't forget to subscribe like and comment I used to think if I couldn't find hope I should just let it all go I used to think if I couldn't make dreams come true I should just let them all go when life seems impossible look from and we'll change just one little thing when life feels intolerable find your true source on low concentrate focus on low say you